Menyikapi polemik debu yang dilaporkan warga di sekitaran perusahaan PT. Cemindo Gemilang atau Semen Merah Putih Bengkulu di Kelurahan Sumberjaya selasa siang hingga sore DPRD Kota memanggil manajemen perusahaan dan warga sekitar perusahaan untuk duduk bersama Dalam hearing ini juga diundang sejumlah OPD terkait yakni Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, dan Lurah Hasil keputusan hearing, perusahaan PT. Cemindo Gemilang diminta secepatnya untuk menyelesaikan masalah debu perusahaan Dikatakan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, yang memimpin rapat secara administrasi perizinan sudah ada Tetapi perusahaan harus wajib mengatasi masalah debu yang dilaporkan warga Jika solusi tak kunjung ada, Dewan Kota akan kembali memanggil manajemen perusahaan dan memberikan tindakan Kita minta solusi secepat mungkin, secepat mungkin itu bisa satu jam, bisa satu hari, bisa satu minggu yang minimal Kenapa? Karena masyarakat sudah resah sekali Artinya ada hal-hal konkret yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi debu ini tidak sampai ke rumah-rumah warga Karena tadi secara perizinan sudah komplit ya napaknya? Kalau secara administrasi mereka tidak menyalah aturan, perizinan ada Dan memang mereka juga di sana produksi dari bahan mentah ke bahan gadi Artinya itu tadi tinggal mereka lingkungannya seperti apa dan mengatasi dampak-dampak yang lain Debu tadi ya, kita minta itu secara lintas Ya, debu itu saja, artinya kalau debu tidak sampai ke rumah-rumah masyarakat ya Sementara itu legal manajer PT. Cemindo Gemilang, Reno Sudiharsono mengatakan Pihaknya berkomitmen dalam hal masalah lingkungan dan sosial Atas laporan ini, pihak perusahaan akan melakukan koordinasi internal Dan berjanji melakukan tindakan nyata dalam waktu dekat Ini kan laporan dari warga RT20 ini, Pak Ini terkait debu ini, kan? Betul Nah, ini seperti apa kita mengatasi debu ini nantinya, Pak? Hari ini kita kan koordinasi internal, Pak Prinsipnya ini akan kita lakukan sesegara mungkin sesuai tadi yang dihasil rapat itu Langsung malam ini kita coba bikin action plan-nya, Pak Gitu, seperti itu, Pak Kira-kira butuh berapa lama waktu, Pak? Hari ini kita akan coba diskusikan dulu, Pak Tadi kan warga ada yang sampai meminta ini secepat mungkin Betul, betul, betul Jadi nanti mungkin setelah kondisi ini, kita coba koordinasi sama bulurah sih, Pak Intinya sih itu, sih Gitu Dengan cara apa nanti kita akan menghilangkan debu itu, Pak? Nanti teknisnya mungkin ke teman-teman di lapangan, Pak Tapi kita komitmen ya untuk itu, Pak? Komitmen pasti untuk lingkungan, pasti, Pak Lingkungan dan sosial pasti kita komitmen dari manajer Ferdi Duyansah, RBTV melaporkan